Cabut dari Lila Nah gua gak tau cabut dulu atau terus lu masuk ada band Sekarang lu gak ada band Mas Dika nemuin gua Terserah lu maunya gimana kalo emang lu setuju oke Kalo emang gak yaudah Keluarga bokap nyokap gua telepon juga Gua ngasih tau situasinya juga Sampai akhirnya bulat nih keputusan Yaudah deh gua ngumpul semuanya Terus gua bilang aja gua sampaikan bahwa gua keluar Mungkin nanti, bukan mungkin gua bilang nanti yang akan jadi panggung terakhir kita Malam tahun baru 2019 Udah ada waktu itu jadwal Udah ada, kemarah Oke lah kenapa Kalo misalnya abang keluar solo sih aku sih oke oke aja Tapi kenapa pindah ke band lain gimana ceritanya Ya paling tidak Apa yang jadi keputusan gua tuh gua ngomong langsung di depan mereka Wah gua dimaki-maki juga sih bang Dibilang pengkhianat, dibilang Apa namanya Wah gak tau diri nih maksudnya lupa sama teman Maksudnya bangun sama-sama Kok tiba-tiba ditinggalin gitu aja Dari sisi Lila gua digituin Dari sisi ada band gua juga diserang Sama fan base nya ada band Oh sama fan base nya ada band juga lu diserang? Gua diserang juga Akhirnya gua serba salah gitu lu Serba salah Nyanyi salah, ini salah, itu salah Gak ada yang salah sama lu nyanyi gitu Lu gak ada yang salah Ini yang masalah tuh mentalnya lu Iya mental lu yang ngena bukan cara lu nyanyi Halo ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Indra Sinaga Akhirnya 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 Waktu itu Pas pandemi Alhamdulillah sekarang ada Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Gua sama Itu kita sempet bareng Karena waktu itu Apa ya namanya Bikin ini ya Apa namanya Proyek baru Proyeknya Ayah Lila featuring Nagita Slavina Iya Itu kebetulan gua waktu itu jadi A&R disana Dan itu Terakhir gua Ketemu lu sama waktu di Timika 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 gua pernah selewat doang gitu Dan emang Seneng banget gua ngeliat dia lagi tight banget Aduh Apa kabar Om? Sehat Alhamdulillah So fair Jadi Banyak banget yang minta lu Kebetulan lu yang waktu itu bea gua Atau siapa ya? Iya iya Dari Alpharicots Dari Alpharicots Wah gua seneng banget masuk Mau Gua bilang mau 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 Oke lu ada waktunya gitu kan Jadi Banyak yang minta Naga Ada yang nyebutnya Naga Lila Naga Lila Ada yang nyebutnya Naga Ada Band Naga Ada Band Oke Naga Ada Naga Ada Jadi gua pengen Disini di acara Uli Kan Here ini Gua pengen tau men Lu kan dalam sekarang nih Sekarang udah menjadi Seorang artis Seorang Public figure Seorang Composer Apapun lah Awalnya gimana sih pak Lu memang dari kecil Udah pengen Jadi musisi Apa lu kejebak Jadi musisi Apa Keluarga lu musisi Apa Gua tuh sebenernya Lu keluarga Batak ga? Batak Sebenernya ga full Batak sih Bokap gua Batak Markasinaga kan Terus Nyokap Ibu itu Orang Jawa Tapi udah lahir di Medan juga Oh oke oke Jadi setengah-setengah tuh Setengah-setengah Batak banget Terus Jawa banget Tapi Jawa yang di Sumatera Jawa yang di Sumatera Terus Kalau Background keluarga Ya Batak kan Patrilinal banget Kuat banget Dari sisi Bapaknya gitu Bapaknya itu adat istiadat Kemudian Apa namanya Tata krama dan segala macamnya Ke Batak semua Dan lu pernah lahir di Medan? Enggak Gua lahir di Medan Gua lahir di Medan Gua lahir di Medan Umur 2 tahun Ikut Bapak pindah Eh orang tua lah Iya orang tua pindah Ke Kalimantan Barat waktu itu Wah Bokap apaan Cik? Bokap Polisi Oh Bukan musuhnya sih ya? Bukan C nya sih sama Tapi Tapi dia bisa main semulat musik Oh Jadi dia main Dia main Dia main piano Dia main drum Dia nyanyi Orang Batak kan kalo nyanyi Iya 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 Batak kan Ada domisol Iya Dia main semulat musik Oke Dari situ tuh Gua lahir di Medan Terus kecil di Kalimantan Barat Di Sintang Sampai? Umur sampai kelas 5 SD Oke oke berarti Antara Pemuar sama Sintang waktu itu Oke Kelas 5 SD Gua pindah lagi ke Pekan Baru Wah terus terus Di Pekan Baru Riau tuh SD SMP SMA di Pekan Baru Terus gua kuliah Semester 1-2 di Teknik Pertambangan di UNISBA Bandung Di Bandung juga? Di Bandung Tiasa Sunda? Gak bisa Oke 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 Gua kuliah 2 semester lah di Teknik Pertambangan di Bandung Pastu ya? Pastu ke sana bukan ya? Deket situ ya? Taman Sari Taman Sari Setelah itu gua balik lagi ke Pekan Baru Gua kuliah di UNRI Universitas Riau Oh Gak selesai disana? Gak selesai Balik di Universitas Riau itu Gua jurusan Manajemen Oke VKON Beres Selesainya akhirnya di Jakarta Karena ngeband Dari situ sebenernya Jadi makanya gua tuh sebenernya dari kecil tuh Nyanyi-nyanyi Nyanyi di rumah Karena mungkin dulu dengerin Apa namanya Bokap tuh koleksi kaset-kaset lah ya 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 Dia seneng sama Iwan Pak Anbas Pak Anbas dan lain-lain Ya pokoknya gitu Yang lama-lama tuh Udah dengerin dari situ Tipikal banget tuh ya? Terus terus Dari situ nyanyi-nyanyi-nyanyi Tapi Sampai SMA pun Gua sama anak-anak band yang di SMA tuh cuman jadi tim Hore nya Tim Hore yang Oh seru-seru nemenin temen-temen ikut festival band Oh lu gitu? Iya Datang ke studio Karena gua gak pernah bercita-cita Pada saat itu ya Cita-cita gua jadi polisi Ikut bokap kan? Bokap dong Iya iya Baru gua mau tanya tuh Bukannya gitu Oke terus Jadi bener-bener ikut X-school nya Pas Kibra Oh oke Karena situ kan nunggitnya Pokoknya Tamar SMA harus masuk polisi Oke Udah Tamar SMA masuk Ikut test polisi Sempet Sempet Kan gak kepikiran apa-apa Gak ada ikut waktu itu UMPTN ya Oh iya Gak ikut Langsung Tes polisi Ternyata gak lulus tuh Gak lulus Tapi temen-temen akhirnya udah pada keluar semua Udah ada yang ke Bandung ke Jogja Gua berangkat ke Bandung Karena temen-temen di Bandung kan Oke oke Masuklah di Bandung Di Bandung gua baru nge-band Mulai nge-band tuh Lu udah hopeless sama polisi waktu itu Udah gak mau lagi gua Gak mau lagi ya Oke oke Dan bokap gak apa-apa Kurang serancel ya Bokap gak apa-apa Bokap gak apa-apa Bokap gak apa-apa Bokap nyokap gua tuh Termasuk orang tua yang demokratis sih Oh oke oke Jadi dia gak nge-push Gua harus jadi ini jadi itu Pada saat itu Bercita-cita jadi polisi Yang mendiri diri gua sendiri Bukan karena bokap Lu harus jadi polisi gak kayak gitu Dia bener-bener Menyerahkan ke anaknya Udah gua kenal Ya karena memang mungkin Ada darah 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 apa namanya Darah musiknya ya Walaupun bokap dia gak Secara profesional sebagai musisi Tapi dia Ya gua ngeliat lah Dia bisa main gitar dan lain sebagainya Dia senang gitu kan Udah di Bandung gua boleh nge-band Tapi nge-band-nge-bandnya cuman Apa namanya Kampus-kampus lah Kampus Setelah di Bandung gua Akhirnya balik Balik ke Pekan Baru Di Pekan Baru gua nge-band lagi Nah nge-band lagi Udah nge-band ya Udah nge-band beneran ya Nah di Pekan Baru Itu tahun 2002 Eh 2003 Pas lagu Ransihanati Itu gua nyanyi tuh Dari kafe ke kafe Festival Pernah bawain lagu Ransihanati dong? Pernah bawain lagu Ransihanati dong Kalo main di kafe Pasti bawain Udah Gua ngeband-ngeband festival Sama dari satu kafe ke kafe lain Lama-lama mulai pengen bikin lagu sendiri kan Lalu sempet di kafe Sempat 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 main dari kafe ke kafe Dan lu udah nyanyi Dan gue nggak pernah tahu kalau gue bisa nyanyi. Jadi pas di kampus, pas gue masuk undri, ada salah satu senior waktu itu. Terus ada nama band-nya Kapsul. Terus mereka juga sebenarnya udah established lah di sana ya. Terus vokalisnya nggak ada. Tiba-tiba mereka perlu vokalis. Dan gue nggak punya background anak band. Bener-bener anak kampus biasa. Tiba-tiba salah satu senior gue, senior gue ini musisi juga lah di sana. Dia main band juga. Terus dia nyaranin ke band ini, ke band Kapsul ini. Indra aja tuh. Kayaknya kalau ngobrol enak suaranya. Dari gitu doang. Dia nyarinya penyanyi ya. Kalau penyanyi kan nyarinya yang bagus suaranya. Dari situ doang. Indra aja tuh. Dia kalau ngobrol, kayaknya enak suaranya. Udah, dan itu pertama kali pengalaman gue. Jadi vokalis. Jadi vokalis. Tapi untungnya lu nggak buta nada ya. Untungnya. Karena bokap gue bisa nyanyi. Iya, bener. Untungnya itu kan. Bener. Dari situ tuh. Dari situ, terus kita mulai tuh bawain. Era itu gue bawain The Calling, Sabia. Gitu-gitu gue bawain. Sabia lagi mau naik. Iya, elemen. Bawain ada band. Bawain ada band. Bawain ada band. Udah. Belum ada. Masih-masih. Walau ada menghadap. Walau ada menghadap. Semuanya. Dari situ. Cet-cet. Dari situ. Udah kan. Terus mulai bikin-bikin lagu. Sampai satu waktu. Di tahun 2004. Tahun 2004 tuh. Peter Pan kan lagi hype banget. Peter Pan lagi hype banget. Dia manggung. Ada yang satu hari. Lima kota. Apa enam kota gitu. Salah satunya di Pekan Baru. Nah, band gue. Kapsul itu. Jadi openingnya tuh. Oke. Wah. Keren banget nih. Keren banget nih. Ya hype-nya gila kan. Waktu itu band lagi gila-gilanya tuh. Elemen ada band Peter Pan. Macem-macem. Ya udah. Akhirnya mulai bikin lagu sendiri. Bikin lagu sendiri. Bikin demo. Terus bikin. Waktu itu tuh masih eranya. Bikin ini loh. Bikin kayak CV band. Profile band gitu. Oh. Kayak-kayak Proposal. Itu aja. Oh keren banget. Keren banget. Profile satu-satu. Pemain bass lah ini. Basis. Jendre. Jendre. Ya bener-bener. Jendre. Musisi favorit gitu. Tulis. Pernah jadi juara ini. Bikin lah. Bikin tuh. Sama itu foto. Certas tuh. Wah punya itu aja. Keren banget. Keren banget. Udah. Tapi di tahun itu tuh. Eh kalau sekarang kan kita punya lagu. Terus bisa mungkin daftar ke aggregator. Ya ya. Kalau dulu kan. Dulu kan. Apalagi. Anak Pekan Baru. Anak Pekan Baru. Ada sempat waktu itu. Di tahun itu tuh ada kompilasi. Ya cukup. Di Pekan Baru pada saat itu cukup hype festivalan. Yang akhirnya direkod terus jadi album indie lah gitu. Sempat masuk kapsul. Di sana ya. Di sana. Di sana. Terus. Pengen nih. Pengen nyobain industri musik nasional. Gue tahun 2004. Merantau aku Jakarta tuh. 2004 merantau aku Jakarta. Sama temen-temen kapsul. Terus nyari label. Udah bawa profile. Bawa demo CD tadi. Oh denger kapsul ya. Denger kapsul. Sana sini gue kasih tuh kesel nih. Iya semuanya lah. Terus pengetahuan lu dimana lah. Iya pokoknya pengetahuan lah. Dulu kan gak gampang nyari-nyari halaman kan. Dengan si proposal itu ya. Dengan proposal itu. Kopiannya udah banyak. Kapan di profile lah. Kapan di profile udah banyak. Jadi pokoknya kemana-mana udah siap gitu. Terus ketemu nongkrong-nongkrong dimana. Bila. Oh ini orangnya universal. Langsung keluar. Langsung keluar. Orangnya ini. Langsung kasih gitu. Ternyata. Ada yang nyangkut? Belum. Oh gak ada yang nyangkut. Rugi. Rugi di fotokopi tuh. Bener. Rugi di fotokopi. Ngerender. Iya. Udah disitu belum tuh. Gak ada yang nyangkut. Satu pun gak ada yang nyangkut. Gak ada yang nyangkut. Sampai akhirnya pada saat itu. Mungkin amunisinya hanya cukup untuk satu bulan ya. Di Jakarta waktu itu. Temen-temen gue yang lain pulang. Pulang ke Pekan Baru. Tinggal gue sendirian di Jakarta. Oh lu tetap stay disitu? Gue tetap. Masih tetap stay di Jakarta. Terus setelah gue sendiri di Jakarta pada saat itu. Gue mulai kenal temen-temen baru lah. Di luar circle. Lu gak ada keluar gak? Di Jakarta pada saat itu. Ada-ada. Oh ada. Tinggal sama saudara. Gue sempet tinggal sama saudara. Terus gue mulai kenal circle di luar temen-temen gue yang di Pekan Baru. Udah mulai disitu. Nge-bandnya belum jalan. Waktu itu gue coba casting tuh. Oh iya coba sih. Iya gue casting iklan waktu itu. Ini orang juga nih. Casting kan. Casting iklan. Ini perjalanannya dari situ tuh semuanya. Jadi gue casting iklan. Iklan ya? Iklan. Gue casting iklan. Tiba-tiba. Eh masuk dapet. Serius? Serius dapet iklan. Rokok waktu itu. Wih nih. Rokok. Gue masuk. Terus gue jadi supporting telan. Oke. Ya pokoknya iklan lah. Ya main telannya. Aldi Taher. Main telannya Aldi Taher. Lord. Lord ginda. Udah kan? Aldi lu harus kesini nih. Lu banyakin jangka lu adek gue. Ditungguin. Udah dari situ. Ketemu dia di tahun 2005 tuh. Gue ingat banget. 2005. Awal-awal gitu lah. Kita shooting. Shooting waktu itu di KL. Shooting di KL. Setiap itu gue dengerin tuh demo-demo. Ternyata kan dia juga seneng. Dia kan PJ waktu itu. Dia PJ MPV kan. Si Aldi. Aldi kan PJ MPV. Gila ya. Gila ya. Tetap pas lagu Mani Siapodoh kan. Dia lagu yang. Dia jadi badut. Karena dia jadi badut gitu. Iya jadi badut gitu. Gue dengerin kan. Nih bro. Gue dengerin lagu. Gue nih gini-gini. Wah enak nih enak. Selesai shooting balik Jakarta. Tiba-tiba. Dia kan punya band juga tuh. Radio itu loh. Sama Rafi. Sama Irwansyah. Sama Rafi Ahmad. Iya. Rafi Ahmad. Irwansyah. Ada Denny Rumende. Ira sama Oki waktu itu. Radio. Irwansyah mungkin sibuk kan. Sibuk senetron. Shooting. Wala macem-macem. Sementara pada saat itu. Mungkin mereka semangat nge-bandnya masih tinggi tuh. Beberapa kali manggung. Radio band ini. Irwansyah mungkin gak bisa pada saat itu. Tiba-tiba. Aldi telfon. Bro. Main ke studio gue dong. Coba-coba jamming-jamming. Udah gue dateng. Gue dateng ke studio. Gue juga gak tau waktu itu. Di band itu ada Rafi. Lalu gue gak tau. Gue dateng ke studio. Oh ada. Udah jamming-jamming lah itu. Rafi pegang drop bro. Drummer. Si Aldi. Aldi basis. Oh basis. 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 Udah kita bawain lagu. Apa namanya. Bawain gujet. Oke. Gujet. Apa namanya. Bawain lagu. Cerephonics. Oke. Jambung tuh. Pas ngejam nyambung. Terus lagi jamming-jamming. Bangung segala macem. Gue gak tau deh posisinya pada saat itu. Irwansa masih official vokalisnya mereka kan. Gue ingat banget waktu itu. Di studionya Rafi. Di Lemigas. Oke. Rumahnya dia disana. Waktu itu lagi latihan-latihan. Ngejam-ngejam. Tiba-tiba Irwansa dateng. Irwansa dateng. Vokalis asli ya. Vokalis asli dateng. Gue gak tau. Gak tau apa-apa kan. Udah gue gak tau apa-apa. Udah. Ya urusan mereka itu kan. Urusan mereka. Udah. Setelah dari situ. Ya semuanya berteman baik sih. Gak ada masalah apa-apa. Tapi udah gak jalan lah proyek itu akhirnya. Sempat main. Sempat main. Main di pensi. Iya tapi gak rekaman ya. Bubarnya radio ini. Jadi waktu itu kita sempat dapet. Ini lucu aja gini nih. Gue udah. Akhirnya memutuskan pada saat itu. Di tahun 2005. Gue memutuskan. Udah deh kayaknya rezeki gue. Udah bukan rezeki. Oh sempet begitu loh. Oh aduh. Udah udah capek ya. Udah. Lagi tuh dapet capek ya. Bener lagi dapet capek. Udah kayaknya gue gak disitu nih. Gue mau nerusin kuliah aja. Selesai udah mungkin mau kerja aja di. Ya kerja aja biasa aja. Gue pulang ke pekan baru. Gue pulang ke pekan baru. Udah lagi enak-enak kuliah. Gitarisnya radio band ini. Gitaris radio band ini. Telepon. Bro. Lagu yang lu take di rumah gue. Masuk ke cipta lagu populer. Silapop. Silapop pada saat itu. Tahun 2005. Tahun 25. Wah serius. Jadi darah pengen. Naik lagi. Semangat lagi. Gue berangkat langsung. Gue berangkat langsung ke Jakarta. Dari lagu itu. Lagu itu masuk ke cipta lagu populer. Gue datang sebagai pencipta lagu. Waktu itu. Cipta lagu berdua. Medir Medir. Nah begitu sampai. Sony BMG. Sony masih merger. Waktu itu bersama BMG. Eh Indra coba ikut audisi. Jadi penyanyinya juga nih. Gakudah akhirnya ikut. Masuk juga. Masuk lagi. Masuk juga disitu. Jadi lu Cilapop juga. Cilapop. Nah itulah yang wanya. Apa namanya. Iya. Ternyata jalan-jalan hidup tuh. Kadang-kadang kita gak bisa nembak. Gak bisa nembak ya. Gak bisa nembak. Soalnya ada. Udah sampai disitu. Begitu sampai disitu. Udah di Cilapop. Baru bikin Lila tuh 2006. Nah itu ketemu. Dari di label itu. Disebikin nama label. Atau lu ketemu di luar? Ketemu di luar. Fahre yang lupon. Si. Fahre telepon. Ini dari. Iya tau. Fahre telepon. Jadi waktu itu. Fahre. Ya udah satu tahun gue. Pada saat itu lagunya sih lumayan ya. Tapi kan maksudnya belum jadi. Belum jadi. Indra Sinaga tuh belum jadi juga. Itu belum terlalu. Tiba-tiba. Fahre telepon nih. Fahre telepon. Bang. Ini Fahre nih. Anak Pekan Baru. Terus gue bilang. Yang mana lah. Tapi waktu itu memang senang ini. Memang. Festivalnya di Pekan Baru. Karena kan gapnya lumayan jauh. Ketemu kenal-kenal gitu aja. Iya kan lumayan jauh. Gue tuh sama Fahre. Sama Ame. Waktu itu selisihnya tuh. Sekitar 4 tahunan. Oh umur. Hmm. Jadi gue udah tamat. Bukan yang sanggatan ya. Bukan. Jadi gue udah tamat udah jauh. Mereka. Lagi ngebeng-ngebengnya gue udah pindah. Gitu gitu. Dia telepon tuh. Ya udah gue temuin aja kan. Gue temuin. Ketemu lah tuh. Ada Fahre. Ame. Dennis. Dharma. Oh mereka udah ada nih. Mereka udah ada. Jadi Fahre. Ame. Drummer pertama. Sama dulu vokalisnya. Vokalisnya namanya Rizky. Oke. Mereka tuh udah bikin band namanya Sign. Oh. Ya. Mereka bikin band namanya Sign. Sign ini udah rilis album. Titip enter di Alva Record. Ingat-ingat. Alva. Alva. Ya Alva. Udah sih Fahre telepon. Telepon. Bang pokoknya. Ini bang. Mau gak gabung sama band aku. Dia bilang waktu itu. Dia nyebutin EMI. Oh. Oke oke. Udah dapet kontrak nih. Sama EMI. Oke. Oke. Semangat juga kan. Wah oke nih boleh nih. Yaudah. Datang kita jamming dulu. Jamming dulu. Jamming. Main-main-main-main-main-main. Ternyata. Chemistrynya oke. Pada saat itu oke. Bagus gitu ya. Bagus. Wah. Udah tunggu nih. Gue nunggu-nunggu nih. Mana yang kontrak EMI gitu. Sebulan. Dua bulan. Tiga bulan. Ternyata EMI gak ada. EMI gak ada. Tapi udah kandung. Udah kandung kan. Oh yaudah. Akhirnya kita. Si demo-demo tadi. Tinter paren. Udah emang-emang ini. Apa? Kalau di Marvel tuh ya Nick Fury. Oh yaudah. Dia kumpulin semuanya. Udah dari situ yaudah. Kita manggung sana-sini. Manggung pertama tuh di Wapres. Yang di Blok M. Iya ya ya. Selalu kalau yang baru-baru ke situ dulu ya. Ke situ dulu kan. Main di situ. Terus ikut. Apa? Ngasih demo lagu ke Mustang. Waktu itu kan Mustang ngutin lagu-lagu indie tuh. Iya ya. Ngeterin di situ. Udah mulai sana-sini, sana-sini, sana-sini. Sampai akhirnya. Ngasih demo itu ke. Waktu itu gue masih punya kontrak sama Sony. Oh yang si Celapop. Iya yang Celapop. Terus udah ngasih demo tuh semuanya. Sampai ke Pak Yan nih. Pak Yan tuh sampe yang satu lagu lagi deh kasih demonya. Sampai saya biayain deh. Satu lagu lagi kamu bikin demo. Tapi waktu itu band ini. Namanya waktu itu belum li lah. Oh belum, 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 belum. Belum. Namanya Mahameru waktu itu. Oh Mahameru. Mahameru. Band ini pada saat itu masih dipegang sama omnya Ame. Oh iya. Salah satu. Ya investor mereka yang sebelumnya lah. Ya drummer pertama. Gak mau. Kalau emang payan mau ya kontrak aja sekarang. Gak usah yang kasih satu lagi. Satu lagu lagi gitu. Akhirnya udah Sony. Yaudah. Lepasin aja dikasih kontrak gue. Akhirnya diselesaiin lebih cepat. Gue keluar. Nah akhirnya udah ternyata gak berjodoh juga sama manajemennya yang omnya Ame ini. Terus ngasih demo ke Alpharicode. Masih dengan Ame? Masih. Masih lengkap. Karena mereka kan punya sejarah titip distribusi di Alpharicode itu. Udah dari situ. Naik langsung apa gila. Dari situ tuh ngasih demo segala macam. Lama juga tuh. Oh prosesnya lama ya? Sama-sama. Jadi dari awal tahun 2007 tuh gue ingat banget. Dari awal tahun 2007 ngasih demo ke Alpharicode. Latihan di studio didatengin segala macam. Belum tuh. Sampai akhirnya gue ngasih lagu yang mantan kekasih. Mantan kekasih. Disitu. Baru oke nih kontrak. Itulah dulu ya? Iya. Itu lagu gue nulis. Itu yang dikontrak? Dikontrak. Berarti IMI gak ketemu-temu nih? Gak ketemu. Beneran gak ketemu IMI sama-sama. Sampai labelnya gak ada. Terus sekarang gak pernah ketemu sama IMI. Gak pernah. Udah. Dari situ. Dari situ. Rilis lah ya. Pokoknya kita kontrak. Gue ingat banget November 2007. Wuju tuh kontrak Amalfaricode. Kontraknya tiga album. Waktu itu rilis album pertama bulan Maret 2008. 2008 gue tunggu lagunya Takkan Ada. Oke. Wah keren dong punya album pertama kan. Manggung. Ternyata belum juga. Belum dong. Belum se-mari. Belum. Oke. Belum. Ya rilis lagu pertama. Ya kalau dari band daerah punya album. Udah. Udah. Selamat datang itu ya. Selamat datang. Selamat datang dong. Potong tumpang. Berapa single. Berapa klip yang dibikin di album itu. Album pertama tuh ada 6. Oh 6. Wah hebat loh. Zaman dulu soalnya biasanya cuma 2 atau tidak. Tapi jarak dari Takkan Ada single pertama. Sampai akhirnya jadi titik balik. Gue sama Lila waktu itu. Akhirnya dikenal. Diterima lah ya. Sama penikman usia Indonesia. 9 bulan. Jadi dari bulan Maret. Baru hype lagu Mantan Kasih itu. Di awal tahun 2009 malah. Dari situ pas Mantan Kasih rilis. Itu yang menerima kasih. Baru tuh. Kita rilis lagi. Berafas tanpa. Mau jantung hati. Percayakan. Detik terakhir itu. Alhamdulillah pada saat itu diterima tuh. Karena momennya memang. Lagi band-bandnya lagi rame kali ya. Itu. Dan itu. Lu menjadi langsung. Naiknya cepet tuh ya. Langsung naik ya. Lila itu cepet banget tuh. Gue bilang naiknya. Maksudnya hype-nya. Dan langsung naiknya tuh. Apa ranking tuh. Langsung ada di keatas gitu. Lagi rame-rame nya juga kan. Lagi rame-rame nya. Millenial ya. Jamannya millenial. Millenial itu udah Lila dulu. Lila tuh gokil dulu. Elemen juga salah satunya. Banyak manggung yang berkurang. Kayak Lila ini. Ya pada saat itu adalah. Generasi baru. Generasi. Iya. Generasi barunya lah pada saat itu. Hitnya berapa lagu waktu itu men? Dari Lila. Album pertama itu. Kita ada enam. Yang menjadi hit. 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 Alhamdulillah waktu itu jadi semua. Yang mantengah untuk ukuran Lila ya. Jadi semua sampai akhirnya. Album kedua baru yang Magic tuh. Magic yang kita orang-orang ya. Iya. Magic dan lagi. Magic meledak lagi kan tuh. Magic alhamdulillah meledak lagi. Bahkan pada saat Magic. Itu lagi sama men. Rilis lagu ku juga. Lagu lu juga. Pada saat lagu Magic rilis itu kita sempat. Ya mungkin itu puncaknya. Apa namanya puncaknya Lila pada saat itu ya. Kita sempat jadi brand ambasador. Produk. Apa namanya. Telekomunikasi juga. Lagu Magic itu. Gitu. Itu. Berapa album lu di Lila? Lila itu lima album. Lima album. Sempat drop juga. Sempat. Jadi pas lagi pick-pick. Yang ini kan lagi pick nih. Apa yang menurut lu. Jadi akhirnya drop. Kan lu pernah bilang. Mungkin pergantian era kali ya. Pergantian era kali ya. Jadi album pertama 2008. Oke. Itu masih fisik ya? Oke. Masih ada fisik. Terus album kedua. Lebih dari bintang. Waktu itu juga Magic. Sampat jadi yang brand ambasador itu. Terus kita. Album ketiga itu. Kita dapat kerjasama sama perusahaan air minum. Waktu itu. Album keempat. Sama gerai makanan. Ayam. Keren dong. Album keempat. Apalagi di situ. Di KFC kayaknya. Iya di KFC. Nah di KFC juga lu ke penjualan banyak banget kan. Penjualan lumayan waktu itu. Iya kan pada saat itu. Setelah itu. Alphard got selesai kontrak. Kita pindah ke Trinity. Hanya satu album. Tapi satu album itu juga dapat juga. Terus sama KFC lagi. KFC lagi waktu itu. KFC lagi album itu. Walaupun di album yang sama Trinity. Pada saat itu. Responnya tidak terlalu. Itu malah sebenarnya menurut lu. Yang paling gak responnya kurang bagus itu. Iya. Cuman pada saat itu dapat kesempatan. Rilis di KFC. Tapi lagu-lagu yang di album itu. Lagu yang di album yang terakhir itu. Sekarang baru. Di TikTok. Gak macam. Kayak lagu gak romantis gitu. Baru hype-nya sekarang. Berarti Lila sempat nyalamin. Gak ada panggung. Ada gak? Ada lah. Susahnya panggung. Maksudnya yang tadinya. 10, 15, 20 kali. Akhirnya bisa sampai sebulan sekali. Ada gak? Ada. Pernah juga ngalamin itu. Pernah ngalamin. Pernah ngalamin. Apa namanya. Semua band pasti mungkin pernah mengalami pasang surinnya itu ya. Lagi yang rame-rame nya. Lila tuh dulu pernah. Rekor tertingginya. Kita manggung satu bulan tuh 32 kali. Berarti melebih kalender ya. Lebih kalender. Biasanya. Kalian denger dulu berapa? Ingat banget. 32 kali sebulan. Ada yang double. Ada yang double. Pas lagu pas eranya lagu magic. Iya itu pasti tuh. Gue tau karena lu. Dimana aja ada. Gitu. Dimana aja ada. Itu dan itu. Ya gue senengnya anak-anak nilakan humble ya. Lu semua pada seru gitu orang-orang. Terus-terus. Yaudah. Sampai yang terendah? Pernah? Terendah yang satu, dua tuh ada. Yang gitu ada. Ngalamin juga. Ngalamin juga. Ngalamin juga. Dari duit banyak sampe duit lagi. Susah juga pernah dong. Pernah dong. Kan tabungan banyak weh. Mantap jadi ya. Makan tabungan. Mantap. Oke oke oke. Ngalamin. Ngalamin. Tapi emang gak pernah ini ya. Maksudnya. Sejak Lila. Sejak gue berkabung sama Lila. Sampai 2019. Akhirnya kita memproduksi sendiri. Sumpah produksi sendiri. Jadi lu gak pake. Gak ada label tuh. Dari 2019 kita. Masih ngerilis juga. Waktu itu Lila featuring. Dia Indrawari waktu itu. Oh iya iya. Itu sempat juga. Jadi dari tahun ke tahun. Produktivitas tuh sebenernya tetap jalan. Tetap bikin lagu. Tetap ngerilis lagu. Minimal setahun dua kali tuh selalu ngerilis. Lagu. Sampai si itu. Pokoknya produktif lah anak-anak. Produktif. Produktif. Sampai akhirnya gue denger. Lu cabut dari Lila. Nah gue gak tau cabut dulu atau terus lu masuk ada band. Sekarang lu gak ada band. Itu kalau boleh tau apa yang membuat lu cabut. Apakah ada konflik. Ataukah memang lu gimana? Cari nafas dulu. Kalau mau dijawab silahkan. Gak dijawab sama saya. Gak ada masalah. Sebenernya gak ada masalah apa-apa. Cuma memang mungkin di tahun 2019 itu gue mulai ngerasa stuck. Mulai ngerasa jenuh juga. Oh itu lagi titik itu. Di diri lu ya? Di diri gue gitu. Ngerasa jenuh, ngerasa stuck. Terus mulai ada kesel. Gue gak tau anak-anak mungkin udah tau. Tapi gue gak pernah ngomong ini juga sebenernya. Di mana-mana. Gue ngerasa pada saat itu. Ya walaupun mungkin ya. Mungkin namanya vokalis kan. Namanya frontman. Pasti identik. Dan di mana-mana mungkin orang akan nyarinya dia. Tapi di lapangan tuh gue ada ngerasa yang capek gitu loh. Sederhananya kayak gini loh. Misalnya yang ada acara Yimpah Fans misalnya. Yang datang nanti gue udah duluan. Ini tanpa ameng ini ya. Mungkin di satu sisi. Ya itu resiko ya. Resiko. Tapi di satu sisi mungkin anak-anak ngerasa. Oh udah ada naga ini gitu. Mungkin ya. Terus ya disitu gue ngerasa. Ada jenuhnya lah gitu loh. Ada jenuhnya. Ada capeknya. Kebetulan. Kebetulan. Jalan hidup ya. Gue gak pernah tahu. Gue gak pernah. Gak pernah berencana. Oh gue. Ya gue yakin itu. Gue tau. Gak pernah tahu itu kan. Tiba-tiba. Di bulan April 2019. Tiba-tiba ada band tuh. Ngubungin gue. Untuk bantuin. Bantuin waktu itu. Mereka gak ada vokalis. Mereka gak ada vokalis. Mereka gak ada vokalis. Transisi. Pada saat itu. Lagi gak ada vokalis. Mereka dapet tawaran manggung di Palembang. Terus salah satu tim produksinya mereka. Yang dulu juga tim produksinya Lila. Ngubungin. Bisa bantuin gak? Ada band. Main di Palembang. Kebetulan pada saat itu. Lu lagi gak ada manggung. Lagi gak ada manggung. Bisa kan. Yaudah gue bantuin tuh. Berangkat lah gue. Ke Palembang. Manggung lah kita disitu. Lu nge-fans lagi? Gue nge-fans. Emang suka. Berarti lu tau lagu-lagu mereka. Di panggung pertama ada band. Gue bawa-bawain 10 lagu. Latiainnya cuma sekali. Latiainnya cuma sekali. Dan memang lu apal ya lagu-lagu. Gue apal sebelumnya. Sebelumnya gue apal. Jadi setelah yang main di Palembang. Gue gak tau ya apa-apa yang dirasain. Mas Anderan dirasain Mas Dika. Marshal. Adi pada saat itu ya. Kita main waktu itu. Belum ada additional keyboardis. Belum main berempat aja. Setelah yang main di Palembang itu. Setiap ada band perform. Mereka ngomongin gue. Oke. Jadi ada band featuring negat. Ada yang featuring negat. Karena pecah waktu yang disana. Karena waktu di Palembang. Alhamdulillah ya pecah. Terus klik sama lu. Memang kalau musisi gitu ya. Lagunya kok apal semua seneng juga. Kitanya gitu. Iya ya. Mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Udah dari situ. Terus. Waktu itu gue masih-masih manggung juga. Dengan Lila masih manggung. Masih manggung juga. Masih jalan lah. Masih bagi waktu. Pas ada band gue. Dan Lila tau? Tau. Lu kalau manggung. Iya tau lah pasti ya. Tau. Tau. Gak apa-apa gitu. Gue sama anak-anak Lila tuh. Apa ya. Bener-bener terbuka. Gak ada. Gak ada yang. Apa. Oh gue tutup-tutupin. Itu gak ada. Gue manggung tau. Semuanya tau. Sampai bulan. Itu April ya. Bulan Juli itu. Mas Dika. Nemuin gue. Gue tuh. Bulan Juli tuh. Ini sih orang gak pernah tua nih. Kalau liat Dika ada band. Instruk Trioga. Instruk Trioga. Kerjaannya headstand. Iya. Bener-bener. Udah. Bulan Juli tuh. Gue ingin banget tuh. Habis manggung di. Kita habis manggung di Senayan lah. Waktu itu ada event festival gitu. Udah. Dia ngajak ketemu. Gue pulang untuk berdua tuh. Kita makan nasi goreng di blok es tuh. Makan nasi goreng. Udah dia nyampe tuh. Dura. Gimana nih. Mungkin gak sih. Kalau misalnya. Satu vokalis dua band tuh. Mungkin gak sih. Benawarinnya masih gitu. Manis dulu. Manis dulu kan. Satu vokalis dua band. Aneh juga. Aneh. Poliakal. Aneh. Aneh. Aneh juga. Mungkin gak kalau misalnya. Satu vokalis dua band. Kayaknya gak mungkin. Mungkin ya mas. Akhirnya dia nyampein. Yaudah deh. Sekarang yang penting gue nyampein. Apa yang. Anak-anak ada band. Mau dulu nih. Mau gak kalau lu gabung sama ada band. Tapi kita gak maksa ya. Dia tetap bilangnya gitu. Cuma maksudnya ada band terbuka untuk itu. Terbuka. Dia cuma bilang. Ini kita. Adi. Mas Adi. Mas Marshal. Mas Ika. Gitu kan. Ngomong. Kita pengen lu gabung nih. Di ada band. Jadi member. Jadi member ada band. Tapi lagi-lagi gak ada paksaan. Gak ada paksaan. Terserah lu maunya gimana. Kalau emang lu setuju oke. Kalau emang gak. Yaudah. Kayak gini terus. Gak apa-apa. Udah. Bolanya dikasih ke gue tuh. Bola panas. Lu gak bisa tidur. Asam lambung. Asam lambung naik tuh. Wah. Lama deh. Aduh. Asam lambung naik nih. Waktu itu udah nikah belum? Udah. Udah. Udah nikah. Wah itu pasti seri pertama ke Bini dong. Ke Bini lah. Ke Bini gue telepon. Eh ke Bini bukan telepon. Ke Bini gue ngobrol. Ke Bang Irif Alva Record. Pokoknya jedanya tuh. Ke keluarga bokap. Nyokap gue telepon juga. Gue ngasih tau situasinya juga. Sampai akhirnya. Bulat nih keputusan. Yaudah deh gue. Ke anak-anak belum ya? Belum. Belum. Oh bener dong. Aku sakit. Beneran. Ketemu anak-anak gimana gitu. Asam lambung naik. Pikiran terus ya. Dan lu harus ngomong lagi. Harus ngomong. Aduh. Oke. Harus ngomong. Tapi akhirnya yaudah. Sampai di satu titik gue mikir. Oke. Bulat keputusannya. Gue keluar dari Lila. Gue gabung ada band. Udah. Di September akhirnya gue ngomong sama mereka. Dari Juli. Dari 2 bulan. Lu ngobrol sama Lila. Ngomongnya gimana Ben? Nah itu kan di Whatsapp dulu. Ini perlu keberanian. Whatsapp dulu. Oh Whatsapp dulu. Iya gue. Wah rangkaian kata deh. Pokoknya Whatsapp. Panjang lebar. Gue share di grup. Tep. Gue share di grup tuh. Pokoknya intinya gue bilang bahwa gue keluar dari Lila. Dan gabung sama ada band. Oh. Lu udah dijelaskan di situ. Udah di situ. Langsung minta ketemu semua. Vali yang ngelepon pertama. Bang. Ini apa ngeprank ya Bang ya? Aduh. Apa ngeprank ya? Lu digituin. Lu ngeenak. Aduh. Serius nih. Serius nih. Serius lah banget. Luaranya sebenernya. Maksudnya. Gue sebenernya gak enak hati juga. Maksudnya ternyata. Di balik. Apa. Mereka cueknya. Apa-apa. Ya apa-apa. Seolah-olah. Oh udah ada naga. Udah ada naga. Ternyata pada saat gue gituin. Mereka nyangkain itu prank. Ya ampun. Lu tambah berat. Sedih sih sebenernya. Sedih. Iya gue tau. Sedih dong. Sedih dong. Maksudnya. Biar gimana pun. Kita itu biasa ya. Harus buat keputusan biasa. Tapi buat gue. Anak-anak Lila tuh. Ya sejarah. Ya sejarah. Ya keluarga dan saudara. Saudara kan biasa kan. Love and relationship biasa kan. Normal-normal aja. Betul pasti. Udah dibilang prank. Tapi yaudah deh kita ketemu aja. Oke. Oke ketemu. Lengkap semuanya ada Dennis. Dharma. Divin. Sebenernya Ameh belum keluar ya. Udah lama 2013-2014 anak-2014 sama. Si Divin gak ada ya. Divin gak gabung. Sama KC. Iya. Manajernya pada saat itu. Udah gue duduk bareng di tempat waktu itu. Ngumpul. Semuanya. Terus gue bilang aja. Gue sampaikan bahwa gue keluar. Mungkin nanti. Bukan mungkin. Gue bilang nanti yang akan jadi panggung terakhir kita. Malam tahun baru 2019. Udah ada waktu itu jadwal. Udah ada. Kita terakhir panggung. Gak ada lagi ya. Iya kan. Berat kan. Berat. Ngomong dulu. Terus ada itu awkward. Awkward. Ya awkward banget gitu. Jadi ya dari panggung terakhir kita nanti tahun baru. Pergantian tahun dari 2019 sampai ke 2020. Tahun baru lah. Tahun baru 2020. Ada gitu. Mudah. Ada yang legowo. Ada yang kesel. Marah. Ya oke lah. Kenapa? Kalau misalnya abang keluar solo sih. Aku sih oke-oke aja. Tapi kenapa pindah ke band lain? Gimana ceritanya? Ada gitu ya juga. Ada gitunya juga. Tapi karena lu udah bulat. Udah bulat. Terus ya. Udah gue terima aja. Terima semuanya gitu loh. Mau terima marahnya mereka. Pada saat itu gue udah siap. Mereka mau maki-maki gue. Gue udah siap gitu. Memang yaudah ini keputusan gue. Ya paling tidak. Apa yang jadi keputusan gue tuh. Gue ngomong langsung di depan mereka. Jadi bukan orang lain yang nyampein. Jadi lu mau marah. Mau apa segala macam. Yang ada di hati gue. Gue sangat-sangat. Apa ngikutin. Kata hati aja. Ini yang ada di hati gue sekarang. Dan gue bener-bener lagi. Bisa-bisa aja kita jalani terus. Tau juga pada saat itu. Lila masih jalan-jalan aja. Kita bisa bikin proyek. Bisa bikin lagu. Tapi kalau hatinya gak disitu. Nanti karyanya juga kosong. Ya ibaratnya lu gak mau lebih lagi. Jadi dua kali salah lah ya. Dua kali salah. Iya kan. Kalau membohongi. Lu terusin juga. Lu jadi membohongi mereka juga. Jadi gue cerita apa aja. Udah dari situ. Masih manggung tuh. Dari September sampai Desember. Kita masih manggung. Awkward sih lemah. Masih manggung. Ada diem-dieman. Asik-asik aja sih pada saat itu. Ada yang masih berusaha. Gak sih gak. Janganlah. Gak ada. Berarti udah marah dia. Memang kita terbiasa di Anak-Anak Lila tuh gak pernah serius nangetin sesuatu. Oh isi-asih. Banyak bercanda. Banyak bercanda. Banyak bercanda. Lucu-lucuan aja segala macam. Sampai akhirnya bener-bener malam tahun baru gue. Terakhir main sama Lila. Nons. Udah. 2020. Januari baru di-announce kan. Tanggal 23-nya itu gue nons bahwa gue keluar dari Lila. Di Instagram. Di Instagram. Dua empatnya. Gue ngumpin gabung sama ada band. Jadi netizen rame kan. Ini baru keluar satu hari kok. Tiba-tiba pindah band lain. Rame tuh. Rame. Padahal proses di belakangnya kan udah. Lumayan lah. Udah panjang. Udah dari situ. Wah rame tuh. Wah rame banget. Tapi dengan rame itu pada saat itu. Sebenernya exposure-nya dua-duanya jadi dapet. Betul. Lilanya juga masih ngangat. Waktu itu mereka pada saat yang gue udah mutusin keluar. Ario yang vokalis sekarang tuh udah ada. Udah ada. Udah disiapin. Jadi pas Januari gue keluar tuh Ario tuh udah ada di Lila. Sempet waktu itu gue ngobrol. Ini momen sebenernya lo ngeluarin lagi sebenernya. Gue lupa bilang begitu sama anak Lila. Dapet tuh hype-nya dua-duanya. Pada saat itu di Februari tuh pokoknya sepanjang tahun 2020 ada band dapet tur. Lila dapet tur. Tapi tiba-tiba Maret pandemi kan. Oh iya sih. Maret 2020 pandemi akhirnya berubah semua tuh. Berubah semua ya. Nah waktu lo memutuskan untuk itu. Lo kepikiran apa gak kepikiran? Ini nanti fans-fans gue gimana ya ke gue. Itu kan sebenernya yang paling dipikirin. Selain kita dengan membernya atau dengan temen-temen kita dekat ini. Juga fans. Itu dipikirin apa belum gue pikirin? Gue pikirin. Lo pikirin? Lo tau karena lo ketah ada yang nyelang. Udah jelas. Pada saat itu fans yang apa-napanya. Wah gue dimaki-maki juga sih. Dibilang pengkhianat. Dibilang apa namanya. Wah gak tau diri. Ini maksudnya lupa sama temen. Maksudnya yang bangun sama-sama. Kok tiba-tiba ditinggalin gitu aja. Dari sisi Lila gue digituin. Dari sisi ada band gue juga diserang. Sama fan base-nya ada band. Oh sama fan base-nya ada band juga lo diserang? Gue diserang juga. Kok diserang ya? Karena gini loh. Pada saat. Mungkin ada band juga termasuk band yang. Mereka tuh lebih fokus. Apa. Karya-karya aja gitu loh. Gak terlalu yang sensasional lah. Maksudnya drama lah. Gak dramatis lah gitu loh. Gak dramatis sampai. Sampai pada saat Donny keluar juga gak sedramatis itu gitu loh. Maksudnya gak membuat semuanya jadi drama. Jadi banyak yang gak tau juga. Banyak yang gak tau. Masih banyak yang gak tau. Ternyata Donny udah keluar gitu loh. Kok tiba-tiba Raga masuk. Habis lah gue diserang gitu. Down itu. Down bang. Masalah lu bukan sampai disitu doang ya. Gila. Down setelah dari Lila diserang disini. Masuk disini. Diserang juga. Diserang juga. Gila. Itu. Bener-bener yang. Wah gila nih. Dari sisi Lila. Dia gak pengkhianat. Dia anggap ninggalin. Apa namanya. Temen-temen yang udah berjuang bareng. Masuk ke ada band. Dibully juga. Dibully juga. Maksudnya dibanding-bandingin lah ya. Maksudnya ada band punya sejarah panjang. Terus dengan. Dengan Donny juga sampai di titik puncak. Karirnya mereka. Lagu-lagunya. Semuanya. Pasti apa namanya. Fan base-nya juga. Banyak. Banyak dan kuat banget kan. Itu juga. Gue diserang juga. Sempet down gak? Sempet down. Sempet down. Down itu down atau menganggap lu salah keputusan? Kalau salah keputusan gak. Gue gak pernah. Ketika gue udah bulat hati. Bulat tekad buat keputusan. Gue udah siap dengan segala macam risikonya. Downnya gimana? Downnya tuh lebih ke yang. Sampai. Gue gak rasa. Gak bisa nyanyi. Gue gak bisa nyanyi. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Akhirnya gue serba salah gitu. Serba salah. Nyanyi salah. Ini salah. Itu salah. Yang nyemangatin tuh. Dan kebetulan memang pada saat itu pandemi juga kan. Pandemi tuh kita bener-bener. Wah itu makin down juga dong. Hancur-hancuran kan. Hancur-hancuran. Panggungan gak ada. Sementara kayak. Apa namanya. Kegiatan menyanyi itu kan fisik kan. Kalau kita lagi sering nyanyi. Lagi sering banget tuh nyanyi itu enak-enak. Begitu kita udah lama gak nyanyi kan. Oh iya, iya, iya. Berasa kan jadi kayak susah. Kayak turun. Kayak turun ini segala macem. Itu down-nya banget-banget. Yang nyanyi mangetin ya istri di rumah. Cuman istri lah. Cuman keluarga. Bener-bener-bener. Gak ada yang salah. Ya memang perbedaan antara genre pada saat dirilah sama diadamnya memang beda banget. Iya, ada masalah. Beda-beda. Gak ada lagi kuncinya selain kamu latihan. Akhirnya tahun 2020 gue les vocal lagi. Serius gue les vocal lagi? Gue les vocal lagi. Sama siapa lu? Sama Mbak Oti Jamalus. Oh jauh-jauh-jauh-jauh. Gue les lagi. Senior. Iya. Mbak Oti. Gue les lagi. Gue sampe. Gue nge-whatsapp Mbak Oti tuh. Nyarinya dari Google. Dari Instagram mah nyari segala macem. Terus. Langsung waktu itu masih zoom. Zoom. Yang lucunya. Mbak Oti tuh malamnya. Habis nonton. Gue nyanyi di Tonight Show. Lagu ada band. Terus dia bilang. Gue tuh tadi malam nonton lu. Di Tonight Show. Lu nanya. Kok lu nyanyi gitu sih? Kok lu nyanyi gitu? Gimana mbak? Akhirnya udah. Gue les lagi. Belajar lagi lah. Belajar lagi. Sharing lagi. Terus itu membuat satu aktivitas lagi. Membangun juga sebenernya mental. Membangun ke mental. Karena emang pada saat gue latihan vokal. Ya basicnya gue gak putar nada. Tapi memang Mbak Oti tuh. Pada saat gue les. Lebih banyak ngasih motivasinya sih. Itu penting kan. Lu gak ada yang salah sama lu nyanyi. Lu gak ada yang salah. Ini yang masalah tuh mentalnya lu. Iya. Mental lu yang ngena. Bukan cara lu nyanyi. Mental lu yang ngena. Gue gak ngena. Lu sampai kena mental itu. Masang lambung. Beneran Bang. Masang lambung. Waduh. Oke. Pada saat itu akhirnya. Wih kita semua ngerasain lah ya. Hubungan lu. Jadi baik apa gak? Waktu itu sama Lila. Sama Lila. Di tahun 2020 itu. Udah gak pernah hubungan. Gue gak pernah. Komunikasi yang intens gitu gak. Paling gue ngasih kabar. Gue masih punya satu grup sama mereka. Namanya Tim Jeddah. Tim Jeddah itu. Itu grup bukan grup ofisial. Yang kita sama tim produksi. Yang lain-lain lah. Wah pada saat itu masih ada sih. Yang sama tim produksi. Akhirnya gue keluar juga. Karena gue tau mereka pasti udah bikin grup baru juga. Sama-sama pokalisi yang baru. Tapi satu grup Tim Jeddah itu. Kenapa dinamain Tim Jeddah? Itu karena anak-anak Lila itu. Kalau misalnya kita ada di acara apapun. Kan selalu ada makanan tuh. Rasmaran segala macem. Itu pasti abis dan berantakan. Itu kan. Bukan ngabisin makanan dan berantakan. Berantakan semuanya. Ini kita bilangnya Tim Jeddah. Masih ada. Iya. Masih ada tuh grup itu. Dan grup itu tuh. Selalu gue pake untuk nge-share bahwa royalti udah masuk. Jadi dapet kabar tidak apa-apa record. Jadi gak akan pernah di tinggalin. Roti udah masuk. Masih ada tuh. Jadi komunikasinya cuma kalau royalti masuk doang. 2020. Gitu. Ticknya. Dari keterturukan lu. Sampai akhirnya gue juga kan waktu itu gue ngeliat. Pada saat itu. Kalau gak salah lu keluarin single-single baru kan. Single solo kalau gak salah. Justru dari 2020 itu gue rilis. 2020 gue rilis 3 justru single solo. Iya, iya, iya. Gue liat itu. Baru 2002. Ada band tuh baru rilis 2021. Iya, iya, iya. Kalau pertamanya. 2020 tuh solo. Solo dulu. Nah itu lu mau buat sendiri. Buat sendiri? Lu bikin lagu sendiri. Bikin lagu sendiri. Di Alpha. Alpha Record. Itu gimana waktu dalam. Itu pas lagi naik. Atau pas lagi drop lu bikin lagu itu. Bikin lagu itu tuh. Nah makanya bebannya beda kan nih. Pada saat gue nyanyi sendiri kan ya gue tampil sebagai Indra Sinaga. Oke. Waktu itu masih naga. Belum pakai Indra Sinaga. Masih naga aja. Jadi gue tidak. Ya pokoknya gue bikin lagu. Gue rilis. Gue gak berpikir yang apa namanya. Judgment dari orang. Udah gue suka aja bikin lagu rilis. Berarti ibaratnya lu tempat lu. Me time lu ada disitu ya? Ada disitu. Disini ada. Disini. Disini. Disini meet time gue. Bener. Situ meet time ya. Oke. Disitu gue tuangin semua. Ada lagu tentang yang. Gue baru pertama kali. Yang pertama apa? Anak. Oh ada. Iya. Gue liat. Ada. Ada. Terindah itu kan. Terus ada lagu Tuhan berkata Allah itu. Kalau teman-teman dengerin lagu Tuhan berkata Allah itu. Sebenarnya itu curahan hati gue buat. Kenapa gue harus ninggalin lila. Ceritanya ada disitu. Di lagu. Tuhan berkata lain. Tuhan berkata lain. Berkata lain. Kalian harus dengerin. Kenapa ada itu curhatan. Apa yang gue rasain pada saat gue meninggalkan lila. Itu gue tulis disitu. Di lagu Tuhan berkata lain. Di lagu Tuhan berkata lain. Jadi kelasnya. Kalau nanya gimana sih. Rasanya lu ninggalin lila. Ya di lagu itu. Oke. Di lagu Tuhan berkata lain itu. Nah. Kalian dengerin ya. Tuhan berkata lain. Ntar gue kasih link-in. Udah. Rilis. Solo-solo-solo-solo-solo rilis. Kemudian rilis lagi ada band. Ada band bikin juga ya? Ada band bikin. Baru. Baru. 2001 itu single pertama di formasi yang sekarang itu judulnya Tak Lagi Cinta. Tak Lagi Cinta. Oke. Itu rame tuh. Rame nya karena mungkin orang juga penasaran. Yang lu tepatnya 2021 adalah orang lagi dikungkung dilepas ya. Bener. Bener. 2001 akhir ya. Akhir-akhir tuh. Mulai agak lebih longgar lah kita di pandemi. Si Delta itu kan. Tak Lagi Cinta. Responnya paling bagus diantara semua single yang udah dirilis di formasi yang sekarang. Lagu Tak Lagi Cinta. Tak Lagi Cinta. Mas Dika lagi. Mas Dika. Aku Dika. Dika emang jaga. Oke. Di situ. Nah terus lu nih sekarang nih sama ada band? Gak tau ya. Penuh banget Pak. Alhamdulillah. Lagu kebak. Alhamdulillah. Orang tuh penuh-penuhnya lagi-lagi ini kampanye kan. Lu sebelum kampanye udah penuh Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu penuh ya Pak. Alhamdulillah tau. Udah nelima ya sekarang. Masih rame. Oh masih rame. Masih rame. Gak bisa masih tetep bandingin. Tetep bandingin. Dengan vokalis sebelumnya. Itu tetep masih sampai sekarang. Berarti cuma mental lu aja yang udah kuat. Mentalnya udah beda. Maksudnya sekarang udah yang. Ya udah realitanya emang gini gitu. Maksudnya ketika. Ya tadi yang bisa gue lakuin kan latihan, 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 latihan. Dan untungnya. Mas Dika, Mas Marshal, Mas Adi tuh supportif semua. Maksudnya mereka ngasih kepercayaan ke gue. Kita percaya kalau sama lu. Di atas panggung lu bisa. Lu bisa naklukin ini. Lu bisa ngasih soul di lagu ini. Jadi. Kepercayaan mereka yang buat gue juga jadi lebih pede. Karena awal-awal tuh sempat yang ngomong sama istri tuh. Kayaknya gak cocok disini. Apa keluar lagi apa gimana gitu. Sempat gitu ya. Sempat ngomong gitu. Iya sempat-sempat. Sama Mas Dika tuh. Mas gimana sih Mas? Kayaknya gue berat deh Mas. Mas Dika tuh tetep. Enggak. Lu bisa. Lu bisa. Jadi kalau di ada band tuh mungkin karena emang dia. Ketubnya ya. Ketubnya ada band. Dia selalu bilang. Lu bisa. Lu bisa. Lu bisa. Sampai akhirnya gue yaudah. Maksudnya. Ya inilah gue terlepas dari kurangan disana sini. Tapi ya ini interese naga. Ini naga yang ada di ada band. Masih banyak kurangnya gue berlatih terus. Sampai jadi lebih baik dari gue. Langsung belum ya. Tapi kalau gue ngeliat sih ya. Dari cerita lu. Lu disini sih. Ya lu pada saatnya. Sebenernya. Ya udah ada yang ngatur ya. Satu pertama udah ada yang ngatur. Allah udah ngatur ini gitu. Jalan orang kan semua. Kita berusaha kan Allah yang tentuin. Pas aja gitu. Pas lu lagi jenuh. Pas lu merasa lagi stuck. Masuklah Om Dika. Bikin galau. Ya pas aja gitu. Kalau lu gak lagi jenuh juga mungkin belum terjadi nih. Bisa jadi. Iya kan. Belum bisa jadi. Ini lagi lu lagi semangat disana. Pas aja gitu. Pas. Pas juga mungkin. Apa namanya. Keberanian lu lagi berani. Untuk ngomong. Untuk segala macem. Kalau gak berani juga lu. Iya. Tar aja deh. Gitu kan. Ya. Memang. Memang jalan. Memang apa namanya. Gue tuh. Kalau misalnya ada yang mengganjal. Dalam hati. Gue lebih senang. Bicara langsung. Ngomong langsung. Ada sesuatu. Lu daripada di belakang ngapain. Lu gak pernah bisa memendam. Apa namanya. Sesuatu yang akhirnya gue gak omong. Dan gue. Apa namanya. Malah bikin tindakan. Ya gue tuh. Tuan. Jadi. Ngomong langsung. Apapun nanti tanggapannya. Mau gue dimarahin. Atau mau gue dibenci. Atau segala macem. Gak apa. Yang penting gue. Yang penting lu udah hadepin. Iya. Yang penting. Apa yang ada di dalam. Dalam hati tuh. Ada unek-unek gitu. Gue ngomong gitu. Tapi gue ngeliat lila aja bagus. Sama serio. Bagus banget. Bagus. Gue ngeliatnya juga bagus. Nah itu juga gue bilang. Ini satu-satu yang. Oh ternyata. Memang sudah dipersiapkan itu. Bagus. Si Ariel juga ngobrol sama gue. Keren loh gue bilang disini. Bagus banget. Dan itu juga. Lu juga keren di adaben pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Walaupun gue ngeliat begini ya. Untungnya. Itu anak-anak itu kan. Lu tau kan. Kayak zombie kan. Gak ada tuanya ya kan. Mereka-mereka itu. Keren kan. Aduh alhamdulillah. Lu tuh satu yang. Nah ini ya. Ini keuntungan buat lu. Lu tuh beruntung banget. Kenapa? Dua kali ganti vokalis. Dua kali lu sukses. Gila pak. Alhamdulillah. 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 Ya. Kita seneng lah ya. Maksudnya mungkin itu balik lagi. Pada saat kita berkarya. Pada saat kita di atas panggung. Energi itu kan gak bisa dibohongin ya. Ya. Energi pada saat kita manggung. Ngeband bareng. Terus apa yang dirasain sama penonton. Itu kan gak bisa. Gak bisa dibuat-buat gitu loh. Kita gak bisa pura-pura bahwa show itu hype. Show itu. Gak bisa pura-pura. Gak bisa. Gak bisa. Energi itu memang muncul. Karena semuanya. Semuanya. Bukan pengaruh dari penonton juga. Kalau lagi keluar. Keluar aja ya. Iya. Walaupun kosong. Wah terus-terus aja gitu. Bener. Iya. Bener. Ngerasain kan mesti. Gak bisa pura-pura. Gak bisa yang kayak. Kita berusaha so asik. So asik gak bisa. Tapi kalau bener-bener pas lagi. Memang dapet loh. Kayaknya. Ya dapet aja. Semua penonton tuh. Ngikut aja. Nyaman aja gitu loh. Nah iya. Betul itu. Itu satu yang gak bisa gue describe. Maksudnya gak bisa gue kasih tau. Secara detail. Tapi itu perasaan itu bener. Jadi nyaman gak nyaman tuh ya. Gak bisa dibohongin ya. Gak bisa dibohongin. Bener-bener gak bisa dibohongin ya. Bener-bener gak bisa dibohongin. Ya itu. Ya itu. Mungkin di formasi ada band yang sekarang. Walaupun secara single-single. Kita belum ketemu lah ya. Belum ketemu single yang hype banget gitu. Belum. Tapi spiritnya kita bikin lagu. Kita juga mengkonsep panggungan. Sekarang kita ngedesain. Maksudnya sekarang produktif. Terus ya apa namanya. Bikin live session. Terus kita juga mikirin apa namanya. Lighting. Lighting mannya gimana. Visualnya gimana kita pikirin itu semuanya. Ya mungkin spiritnya itu. Spiritnya itu bisa sampai. Hampirnya tahun lalu tuh. Ya pasti mungkin banyak yang lebih ya. Tapi alhamdulillah untuk sebuah band yang transisi vokalis. Ganti-ganti terus. Tahun lalu itu kita manggung di 71. Panggung. 71 panggung. Alhamdulillah. 71 panggung. Keren. Alhamdulillah. Ada. Jadi kalau panggung itu ada terus. Ada terus. Ada band. Selalu ada. Doanya itu doanya. Aduh alhamdulillah. Gue masih seneng buat temen-temen itu kan seangkatan bareng tuh. Sama tahun 2000 awal kita bareng. Iya bener. Dan memang anak-anak ada band itu. Ya cheers up aja sih. Mereka seru-seruan aja. Dan ketemu lu. Kayaknya dapet klopnya. Dapet elunya juga kan. Gue juga gak bisa ngebohong bahwa. Lu punya aura sendiri yang juga menambah si Adam-nya jadi bagus. Amin. Itu si damper. Malah gue liat jadi kayak superband ya. Superband ya. Kayak band om-om berarti. Band om-om. Band om-om dulu. Lu bayangin ada Lila. Dari Lila, vokalisnya Lila ada disini. Drummer tip X. Drummer tip X ya? Drummer tip X. Sidika ada band. Gitaris dokter PM. Gokil gak? Ini cikal bakal om-om ini. Udah dulu ada. Oke men. Nanti gue juga mau undang anak-anak. Oh iya dong. Ya Sidika sama Marshal sama itu ya. Nah sekarang apa yang lo lagi jalanin? Sekarang tuh awal tahun kemarin gue ngerilis Project Solo. Oh Solo. Masih terus ada ya? Masih. Judulnya Terjemahan Cinta. Terjemahan? Terjemahan Cinta. Cinta. Oke. Itu yang bagus lu tetep ya? Lagu sendiri masih. Terus berasal sama R&D Pandugo. Oh R&D Pandugo. R&D Pandugo. R&D Pandugo. Terus memang yang di Project Solo tuh lebih ke banyak yang personal sih. Oke oke. Jadi yang gue tulis tuh memang tentang. Apa namanya. Gue kayaknya masih. Bukan kayaknya. Gue masih sangat amaze banget di karuni anak gitu. Oke. Setelah yang dulu gue tulis lagu Anugrat Ridad. Anugrat Ridad. Gue tulis lagi Terjemahan Cinta gitu. Anak perempuan. Anak pertama perempuan tuh kayak gue ngerusain jatuh cinta. Susah men. Maksudnya lebih duluan. Ya kan? Beda banget gitu. Beda banget. Amun. Amun paham anak perempuan. Anak perempuan. Dia yang bisa membuat lu. Abis duit lu juga dia. Asli. Gak bisa. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa nolak. Gak bisa apa namanya. Itu pacar pertama. Iya. Lu tuh. Yang bisa apa namanya. Kalau udah dublang gak. Oke. Gak. Sekarang umur berapa? Baru 3 tahun. 3 tahun. Nanti begitu dia udah mulai 7-8 tahun. Dia akan menjadi posesif. Yang dia akan cemburu sama ibunya sendiri. Wah gokil bu. Wah gitu. Gue udah tau. Asik banget emang. Gue tuh. Luar biasa sih. Lu selalu lu membuat. Jadi gue ngeliat gini. Lu tuh kalau bikin lagu. Banyaknya yang dari yang lu rasakan ya. Berapa ya? Oh good. Gak maksudnya di Solo ya? Di Solo ya. Iya kan? Ini bener-bener me time. Dan lu kayaknya mau ngeluarin perjalanan. Seperti jenis lu ada disitu. Bener-bener. Yang di Project Solo tuh. Kan. Ya sama lah. Maksudnya Mbak Ferdi juga gitu kan. Pada saat dulu. Kita album pertama. Cerita tentang gimana dinamikanya kita. Pacaran. Putus. Nyambung. Berantem. Kita tulis disitu. Kita tulis disitu. Nah begitu makin kesini kan. Kehidupannya gak sedinamis dulu kan. Iya gak seperti itu loh. Kalaupun kita mau nulis lagi. Banyak kan mungkin cari cerita orang. Atau mungkin baca buku nonton film. Betul. Gak keluar dari hati gitu. Betul. Makanya biasanya. Biasanya. Apa namanya. Isinya gak terlalu sedip. Pada saat dulu kita tulis. Memang alamin kan. Makanya katanya gitu tuh. Jadi. Musisi tuh. Apa. Komposer. Kalau misalnya album pertama. Album kedua. Dia viral banget. Booming banget. Karena lagunya memang dia alamin. Oke. Memang. Memang masalah itu dia alamin. Kalau begitu album kelima. Dia booming lagi. Berarti dia bermasalah lagi. Berarti dia punya masalah lagi. Langsung mikir siapa. Si Ari masalahnya banyak amat. Booming mulu. Booming mulu ya. Banyak masalah. Oke. Dia masalah. Ini. Apa judulnya tadi? Terjemahan cinta. Terjemahan cinta. Nanti gue kasih clipnya. Udah ada clipnya? Udah ada. Gue kasih clipnya di bawah nih. Ya. Ada di ininya. Di caption gue. Jadi lu lihat. Ini. Tentang perasaan dia. Punya si kecil. Si cantik ini. Lu lihat. Tapi kalau gue rasa. Banyak sih yang mengalami. Gue juga mengalami. Sama anak perempuan tuh udah. Kayaknya kita. Anak perempuan itu berapa orang? Satu. Cuma satu-satunya. Sama kan. Itu kayaknya. Melted gue disitu. Gue udah stuck disitu tuh. Aduh. Kok gue gini amat temen dia ya. Gue juga nanti. Lu juga nanti dengerin ya. Ada yang gue dikasih disini. Wah itu. Itu ya memang. Lu akan beberapa tahun. Lu sampai di SMP. Lu gak bisa lepas. Apa? Maze banget gitu ya. Maze banget bener-bener. Dan yang gilanya lagi. Lu baru satu ya? Satu. Baru satu. Nanti dia. Lu punya. Bisa kemungkinan ya. Dia gak mau punya ade. Oh gitu? Kenapa? Kalau punya ade. Kalau cowok. Gak apa-apa. Kalau cewek lagi dia gak mau. Oh gitu? Lu harus punya satu-satunya dia. Gila perempuan itu. Guanya juga jadi. Iya juga gitu. Jadi papanya tuh bener-bener. Harus punya dia. Apa? Kan katanya anak perempuan. Jatuh cita pertama. Pertamanya. Iya. Aduh. Itu lagi nikmat-nikmatnya Pak. Happy gue dengerin. Namanya siapa? Namanya Baik Hati. Hah? Baik Hati. Dari Baik Hati. Baik Hati itu tulisannya gimana? Baik Hati. Baik Hati. Lucu juga ya. Baik Hati. Ya ampun namanya. Gak ada kayaknya satu-satunya tuh. Baru pertama kayak ya. Indonesia baru pertama kayak Baik Hati. Baik Hati. Keren, keren, keren. Baik Hati. Sinaga dong. Sinaga. Sinaga. Buru Sinaga. Ini kita sama. Ini juga. Batak kan? Batak juga. Men. Tapi cerita lu akhirnya gue tau. Akhirnya gue tau. Buat kalian juga ya. Kalau misalnya kita ada ngomong. Wah pengkhianat apa segala macam. Kadang-kadang kita harus memilih. Kayak gue dulu. Gue suka sama The Beatles. Gue tuh kesel. Kenapa John Lennon harus keluar sih? Kenapa sih harus bubar? Itu kan band kesayangan gue. Lebih gila lagi tuh. John Lennon cuma bilang. Hati gue udah gak disitu lagi. Udah jadikan itu menjadi sejarah aja. Kalau kita kangen gimana? Ayo lu dengerin aja. Gak perlu jadi harus ada disini. Kemungkinan juga gak bisa. Kalau diterusin gak lebih bagus. Karena hati gue udah gak disitu. Itu terjawab. Lu pernah mengalami itu ya. Itu real sih. Udah bener real. Udah gak ada iming-iming duit panggung. Udah beda disitu ya? Udah beda. Hati tuh. Di bidang apapun kan. Maksudnya bukan cuma kita nge-band. Atau musisi. Di bidang apapun. Kita kadang-kadang istilahnya mau dibayar berapapun. Kalau hatinya gak disitu. Gak akan kita jalanin. Bener-bener. Nah itu akhirnya gue terjawab. Sah. Jadi maksudnya memang Allah menentukan jalannya masing-masing. Dan lu juga tahu kita bukan mengkhianati karena ada iming-iming apa ya. Tapi memang klop. Kayak lu lah. Lagi cuma pacaran sama ini ternyata lu jatuh cinta lagi sama ini. Ya udah. Itu klop lu berarti. Ya udah. Bener kan kayak gitu. Pada saat gue kebunan sama Adapin kan juga. Kita gak punya label. Tidak ada sama satu label apapun. Kemudian tidak ada kontrak apapun. Dan memulai lagi boleh dibilang ya dari nol. Dari nol lagi. Ya walaupun gak nol-nol baru udah ada namanya lah. Udah ada namanya. Tapi kan pada saat itu memang tinggal berdua. Iya tinggal Mas Marsal sama Mas Dika. Dan kita juga gak tahu akan seperti apa responnya gitu kan. Ya lu punya andil untuk menaikan ini lagi. Sama-sama lah. Iya-iya. Sama-sama semuanya. Oke. Aduh thank you banget cerita lu men. Tapi gue mau dengerin sih ini yang lagu lu yang baru ini. Yang solo lu. Terjawabannya ya. Terjemahan cinta ini karena gue penyenangkan. Oh iya dengerin dong. Buat kalian yang dengerin. Lu liat video klipnya. Yang pernah ngerasain seperti apa rasa lu. Bener gak sih sama mandi lagu ini. Lu liat lu komen. Terus nanti juga Instagramnya kan ada. Lu DM-DM dibaca gak sih men? Baca. Nah lu bisa dapet. Gimana sama gak perasaan lu sama yang ditulis. Thank you banget. Thank you. Bang Pem. Terima kasih banget. Satu lagi yang gue pengen tanya. Gue denger Marshall sakit. Iya. Ini juga sebenarnya dia belum menganounce ya. Cuman beberapa kan kemarin udah ada yang nanya-nanya juga di sosial media. Karena udah beberapa panggungan kita gak main sama Bang Marshall. Iya. Jadi banyak nanya-nanya kok gitarisnya bukan Marshall. Kok gitarisnya bukan Marshall. Karena memang sekarang kondisinya boleh dibilang lagi berobat lah ya. Lagi berobat. Dia pengen apa namanya fokus dengan pengobatannya. Dan kondisinya memang apa namanya untuk saat ini belum bisa untuk yang panggung-panggungan kita yang jauh-jauh di luar kota. Marshall belum non-sendir sakit? Belum. Oh iya berarti gue juga belum bisa nanya. Iya. Pokoknya mohon doanya aja. Pokoknya doain ya. Temen gue, sahabat gue, temen gue nge-vap juga. Itu Marshall. Gitarisnya ada band lagi sakit. Mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan hebat. Tapi dia orang hebat. Dia survival. Iya doain-doain. Mudah-mudahan cepat. Sehat fit lagi. Dia bisa setiap panggungan harus dia yang main. Sama gini kalian ya. Kalau memang support. Support buat yang lagi sakit tuh. Apapun yang baik-baik. Dikata. Lu ngomongin baik-baik. Apa kabar bang? Kita kangen. Kita ini cepat-cepat. Itu bener-bener bikin kita strong lagi loh men. Iya guys. Iya. Aduh. Thank you banget. Terima kasih banget. Om Indra. Semoga banyak. Semoga karir lu. Gak ada halangan. Amin. Dan yang penting adalah bahagia sih sebenernya. Amin. Lu sama anak istri lu. Sama apa yang lu kerjakan sekarang. Project solonya juga. Dan yang penting itu tadi. Lu lagi nikmat. Jalanin men. Lu gak perlu takut apa-apa. Lu nikmat. Lu rasain lu seneng. Lu happy. Lu jalan aja. Gue support terus. Thank you. Thank you. Sukses selalu. Thank you. Buat kalian semuanya. Yang udah dengerin sampe abis. Yang minta naga ada disini. Akhirnya. Dan gue juga akhirnya tau. Oh iya kenapa sampe seperti itu. Akhirnya kita juga tau semuanya. Thank you banget. Tolong komen. Respon kalian. Support kalian semuanya. Dengan karya-karya kita. Kita sangat tunggu sekali. Thank you. Jangan lupa subscribe. Like, komen, share. Dan juga selalu bahagia. Bye. Sub indo by broth3rmax